Hai mantap nih liburan makanannya apa itu menunya tuh ST mantep sama pedes-pedes Oh aku takut itu pedes pagi mbak eh lagi pada ngapain nih lagi botram botram botramnya apa itu bawa dari rumah ya tadi beli di pasar capek pasar capek Cigobang jangan lupa subscribe like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh sahabat ketemu lagi bareng di vlog saya ya kali ini saya kembali nih ke apa namanya leitil teman-teman aku bikin penasaran sini ya kemarin saya kesini tuh suasananya sore teman-teman ini pagi-pagi nih ternyata disini kabutnya masih tebal teman-teman teman-teman ya pemandangannya bagus teman-teman mesin ini yang terbaik ya di kota Majenang yang pernah saya lihat lihat yuknya ya good use teman-teman ini pengembangan untuk mengobati kepenasaran saya saya coba muter-muter lagi ya ke atas teman-teman ternyata masih banyak suara burung ya sahabat ini sekitar jam 6 pagi sahabat ini leitil ya begitu teman-teman terima kasih ini viewnya sahabat di pagi hari masih berkabut Kota Majenang sahabat pagi hari polan yang sedang dibangun itu sekarang udah genangan air sahabat karena hujan ya tadi malem tumpah saya beberapa kali nih hujan sahabat bagus banget viewnya teman-teman ini sebelah sana juga ya yang ke gunung yang sebelah itu kalau saya bilang itu barat tapi katanya selatan temen-temen gunungnya bagus tuh sahabat viewnya sangat bagus sekali nih sepagi ini udah ada pengunjung ternyata teman-teman ya udah ada pengunjung ini sana lembah tuh sahabat ya itu lembah sungai Cijalu ya bagi sahabat-sahabat yang tahu Kota Majenang itu ada sebuah sungai besar sebelah barat itu namanya sungai Cijalu teman-teman nah ini lembahnya di depan saya ini lembah teman-teman ya jadi kita itu berada di hill apa di puncak ya nih teman-teman ini ada koresnya juga banyak burung-burung sahabat sini masih bunyi burung-burung ya jadi cocok banget buat yang wisata keluarga ya sahabat ya saya rekomendasikan untuk Kota Majenang wisata murah meriah tulip 15 menit dari Kota Majenang sahabat begitu nah buat para-para goeser ya goeser-goeser Majenang yang suka goes-goes gunung nih nih boleh kok main kesini temen-temen viewnya bagus temen-temen nggak usah bawa makanan juga banyak pedagang kok sini sahabat ada kafenya juga tuh ada kafenya kemarin dan nyoba kafe-kafenya itu temen banyak menunya ada juga teh itu ya teh mocha-moka teh mocha si buka rame banget tuh juga tuh ngapain sahabat tempatnya bagus banget bersih ya di sini tempatnya bersih temen-temen nggak ada sampah nggak ada semua bagus temen-temen ngolanya bagus nih halo siapa nih selamat pagi Pak Guru sehat selalu dari mana Pak Guru saya dari Cimang Mas ini cari angin segar sekeluarga enggak sendirian sendirian kasihan ya kayak sendal jepit aja naik sepeda Pak kuat kuat mantep lu Pak Guru sehat selalu Pak Guru amin 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 temen-temen goeser nih dari Cimang Mas sampai juga ke Lloyd Hill ya nah nih temen-temen tempatnya ini bagus kok buat-buat yang wisata-wisata keluarga ya tempatnya nyaman aman juga temen-temen nih temen-temen yang viewnya bagusnya coba temen-temen bisa bayangin kalau disitu sama Mbebnya tuh berdua minum kopi menikmati suasana lembah itu cocok ya Pak Guru mana Mbebnya nih mantap di view kota Majenang Mas genung indah dari Ucak Blade Hill Blade Hill ya kota Majenang katanya Pak Guru yang itu ya itu bendungan itu itu apa gundungan Cicalu bagus banget viewnya sahabat nah ini pengembangan ini kolam renang ya juga disini ada apa ada camping ground juga ada play ground juga ada banyak nanti wahana-wahana yang dibuat disini sahabat ini yang ini yang wahana air ya waterpark ya kayak waterpark tuh temen-temen tapi ini belum-belum dibuka ini begitu temen-temen oke sahabat saya coba ke lokasi yang lagi pengembangan ya tapi tahannya agak pecek nih temen-temen tadi malam hujan ya saya mau lihat langsung viewnya ke lembah ya lembah sungai Cijaluk sahabat tapi ini lagi pengembangan ya ini dikerjakan oleh the partnernya nggak tahu mana ini begitu sahabat indah temen ini juga area ini mungkin besok disulap ya jadi tempat permainan yang bagus kayaknya ini ini dari bawah nah Coba kita lihat viewnya seperti apa dibawah sini sahabat Wow ama ajing ternyata ternyata kebun ini temen-temen ternyata kebun durian ya nah seperti saya bilang tadi itu sungai Cijaluk sahabat diarah saya memandang ini sungai Cijaluk sahabat ini indah banget sini ya Nah ini pegunungan yang berkabut ini ini pegunungan sekitar mana ya sahabat sahabat ya kayaknya dah sekitar daerah Cigaro atau Salebu ya ini bagian Cilacap Barat sahabat ini bagus banget sini aku rekomendasikan ya buat sahabat-sahabat yang pengen liburan murah meriah bagus bersih juga tempatnya sini temen-temen udaranya juga bersih sahabat nah dan sebelah kiri kita itu itu kota majendang sahabat begitu temen-temen ya temen-temen kabut di bawah sini kalau pagi itu banyak ya kabutnya sini tapi karena saya sini agak kesiangan jadi kabut sudah pada lari gimana pada lari gitu temen-temen masih hijau ya ini juga banyak yang menikmati suasana temen-temen ini sahabat kita bareng si akangnya nih saya Gweser juga ya kayak saya nih dari mana Mas Majenang aja nih Udah sering kesini Mas Alhamdulillah baru aja baru aja omong perka pada banyak ya baru banget ini penggemar sepeda ya temen-temen Gweser bisa independen independen Oh IBM ya Om Majenang tuh banyak yang funback juga kelininya banyak eh klubnya banyak asik ini temen-temen makin siang makin rame ya pengunjungnya banyak udah mbak-mbaknya juga itu tapi tapi kafenya belum buka ini jadi kita belum bisa pesan kopi ya teman-teman pagi mbak eh lagi pada ngapain nih lagi botram botram botramnya apa itu buat dari rumah ya kita tadi beli di pasar capek pasar capek Cigobang keong temen-temen keong my favorit itu apa usus bukan usus mantap nih temen-temen light hill light hill temen-temen panas-panasan sini nih celom as the chemicals they take us higher the night's young it's just begun as she puts her hand in the air we wanna chase the night wanna dance to the night makamannya apa itu merlunya tuh mantap sama pedes-pedes aku takut itu pedes terima kasih